Intro Film dimulai dengan adegan yang menyentuh Seorang ayah bernama Maferi Sedang menjelaskan sesuatu kepada anak-anaknya Star dan Seven Dia menjelaskan tentang Cara orang kulit hitam bertahan hidup di Amerika Mereka diajari bagaimana berperilaku Jika suatu hari nanti mereka diinterogasi tanpa alasan oleh polisi Meski begitu Maferi Memberitahu mereka untuk tidak lupa Bahwa menjadi hitam adalah suatu kehormatan Mereka hanya perlu memahami hak mereka Dan menjaga martabat mereka Star berusia 9 tahun Dan Seven berusia 10 tahun Tapi mereka telah diberitahu nasib mereka sebagai orang kulit hitam Singkat cerita Star tumbuh dewasa Keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang bahagia Mereka tinggal di daerah yang disebut Garden Haget Lingkungan yang dipenuhi orang kulit hitam Muff menghasilkan uang dengan membuka minimarket Sebelumnya dia adalah pengedar narkoba Tapi sekarang dia punya nanya Star dan Seven dulu bersekolah di Garden Haget Tapi karena sekolah di sana sangat buruk Lisa ibu mereka Memindahkan mereka ke sekolah elit di daerah Williamson Bersekolah di sekolah ini Membuat Star tidak bisa menjadi dirinya sendiri Di sini dia harus menghentikan kebiasaan orang kulit hitam Mulai dari cara berbicara Cara bergel Bahkan bagaimana menghindari konfrontasi Di sini dia punya teman baik Hailey dan Maya Mereka selalu membelainya Jika seorang siswa kulit putih mengganggunya Dia punya pacar Mereka sudah bersama selama 6 bulan Nama anak laki-laki ini adalah Ceris Pria itu adalah hal terbaik yang dia miliki Di sekolah ini Tapi tetap saja Banyak siswa kulit putih kaya memandang sinis Dan mungkin bertanya-tanya Mengapa Ceris bertanya padanya Seorang gadis kulit hitam Menjadi pacarnya Selama akhir pekan Dia pergi keluar dengan teman-temannya Kenya di sebuah pesta Kenya tujuh saudara perempuannya Atau dia adalah putri dari mantan istri Maaf Meski begitu mereka tetap berteman Saat di pesta Star menyadari kehadiran Hailey Dia adalah teman masa kecilnya Bahkan nenek Hailey Dulu pengasuhnya ketika dia masih kecil Karena mereka sudah lama tidak bertemu Mereka saling bertanya tentang Bagaimana kabar mereka Saat mereka sedang mengobrol Ada orang yang berkelahi di pesta itu Jadi suara tembakan terdengar Dan menyebabkan semua orang keluar Pesta telah berakhir Hailey langsung meminta Star Untuk pergi dengan mobilnya Di dalam mobil mereka saling berbicara Dia dulu anak yang malang Sampai suatu hari Neneknya Dipecat secara sepihak dari rumah sakit Neneknya menderita kanker Jadi dia harus menggantikan profesinya Menjadi pengedar narkoba Ini membuat Star merasa khawatir Di sana Halil juga membagikan prinsip hidupnya Yang terinspirasi oleh Tupak Seorang rapper yang sering Menginspirasi orang kulit hitam Melalui lirik lagunya Bahwa kebencian yang mereka terima Ketika mereka masih kecil Akan berubah menjadi pemberontakan Ketika mereka doasa Saat dalam perjalanan Mereka tiba-tiba dihentikan oleh petugas polisi Maf telah mengajari Star sejak dia masih kecil Tentang cara hidup Sebagai orang kulit hitam Dia segera Meletakkan tangannya di dashboard mobil Sehingga petugas Bisa melihat tangannya Tapi Halil sedikit keras kepala Dia tidak mau melakukannya Sampai akhirnya Star memaksanya untuk tidak menunjukkan simnya Karena dia merasa mereka tidak melakukan kesalahan Petugas ini akhirnya menyuruh Halil untuk keluar dari mobil Star ingin merekam kejadian ini Tapi dia takut Ketika petugas ini memiriksa sim Star segera mencari ponselnya Yang jatuh dan mengacak-acak mobil Halil Melihat Halil terlihat santai Dia mengingatkannya untuk terus melakukan apa Petugas menyuruhnya melakukan Halil lalu mengambil sisir dari dalam mobil Dan petugas ini malah menembaknya Star kaget Ternyata tidak ada senjata Selain sisir Dia merasa histeris Karena Halil meninggal di tempat Karena dia terkena beberapa tembakan dari petugas Setelah kejadian itu Dia menemani Lisa dan Mav ke kantor polisi Dia diinterogasi oleh detektif Gomez Dan detektif Willie Detektif ini seharusnya menanyakan kronologinya Tapi mereka sering bertanya tentang Siapa Halil sebenarnya Apa yang dilakukan Halil Apakah Halil pengguna atau bukan Dan lain-lain namun Tidak ada pertanyaan tentang polisi yang membunuh Halil Paman Star yakni Carlos Segera menyuruh mereka menghentikan interogasi Carlos juga menjadi salah satu petugas polisi Insiden ini membuat Star trauma Karena dia melihat temannya dibunuh Untungnya ada gerombolan Yang selalu menemani putrinya Ketika mereka semua pergi ke rumah nenek Halil Semua mata tertuju pada Star Nenek Halil Sangat sedih dengan meninggalnya Halil Pada waktu itu Carlos dan istrinya datang ke rumah nenek Halil Dia menyampaikan bola sungkawa Kepada neneknya Halil Pada saat yang sama Ceris menghubungi Star tentang kencan mereka Tapi Star tidak tahu Apa yang sebenarnya terjadi Dia bilang dia tidak bisa datang Tanpa menjelaskan alasan apapun Kepada Ceris Saat di luar Maf bertanya Apa yang terjadi pada polisi Siapa yang membunuh Halil Mereka terkejip Karena Carlos berkata Dia hanya mendapat cuti berbayar Tentu saja Akan ada penyelidikan penuh Atas kasus ini Dan itu Akan dilakukan oleh jaksa wilayah Maf sudah bisa menebak kemana arah kasus ini Pasti peluang keadilan untuk Halil sangat kecil Carlos mengatakan Jika Maf tidak bisa mempercayai sistemnya Setidaknya dia bisa mempercayainya Saat di sekolah Star turun Akankah dia dianggap sebagai gadis kulit hitam yang tirani Jika dia memberi tahu Bahwa teman kulit hitamnya dibunuh oleh polisi Dia memilih diam Dan bersikap seperti biasa di sekolah ini Bahkan ketika Halil bertanya Dia masih memilih diam Karena dia tidak tahu Apa tanggapan temannya Suatu sorry Star dan Kenya pergi ke sebuah kaf Saat memesan makanan Mereka menonton siaran berita Tentang kematian Halil Dan fakta Bahwa dia dibunuh oleh polisi Berita telah menyebar di masyarakat Dan di berita Ibu Halil menuntut keadilan Untuk putranya Kenya menyesal Mengapa media menyajikan ibu Halil seperti itu Mungkin karena dia berkulit hitam Setelah itu Kenya bertanya pada Star Jika dia akan mengatakan Yang sebenarnya Kepada semua orang Tapi Star Masih memikirkannya Selain itu orang tuanya melarangnya Untuk memberi tahu semua orang Pada saat yang sama Ayah Kenya King datang kepada mereka Dia menyuruh mereka masuk ke dalam mobil Dia adalah pengedar narkoba besar Di daerah itu Maf dulunya adalah bagian dari anggotanya Di dalam mobil King memberi tahu Star Bahwa dia tahu Apa yang terjadi pada Halil Dia mengatakan Bahwa melihat kejadian itu sangat sulit Tapi akan lebih sulit Untuk melupakannya Dia menyuruh Star untuk melanjutkan hidupnya Setelah mengantar Star Maf berbicara dengan teman lamanya King Dia berbicara tentang kehidupan mereka saat ini Lalu King menyarankan kepada Maf Star itu seharusnya tidak memberi tahu polisi Bahwa Halil bekerja untuknya Karena Star akan berada dalam masalah Sebelum pergi Dia menyuruh Star untuk melupakan kejadian itu Lisa di rumah Yang sedang mendengarkan cerita Maf Menyimpulkan bahwa King akan mengancam Star Secara implisit King akan menyakiti putri mereka Jika seandainya Star memberi tahu polisi tentang pekerjaan Halil Lalu Lisa meminta Maf untuk pindah rumah Demi kebaikan keluarga mereka Tapi menurut Maf King tidak akan mengganggu mereka Seperti ketika dia memutuskan untuk berhenti dari dunia narkoba Hari ini adalah hari pemakaman untuk Halil Saat Star bersiap-siap Maf mendatanginya Star menceritakan tentang pandangan hidup Halil Bahwa orang kulit putih Akan selalu memandang orang kulit hitam dengan kebencian Bahwa hukum dibuat terhadap mereka Orang kulit hitam Maf mengatakan Mengapa begitu banyak orang kulit hitam adalah pengedar narkoba Karena mereka butuh uang Tapi tanpa sadar Orang kulit hitam jatuh ke dalam lingkaran setan Menjadi kurir narkoboy Adalah solusi untuk keluar dari kemiskinan Akan tetapi obat-obatan juga menghancurkan generasi kulit hitam Dia tidak ingin mengulangi kesalahannya Dia ingin menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya Saat di gereja Star tidak bisa menahan tangis Ketika dia melihat tubuh Halil terbaring di peti mati Semua orang hadir di Misa Termasuk Kin dan keluarganya Pada waktu itu Pendeta mengundang seseorang yang ingin mengatakan sesuatu Seorang wanita bernama April Datang ke panggung Dia adalah seorang pengacara dari gas untuk keadilan Dia mengatakan bahwa polisi tidak berniat Menghukum petugas yang menembak Halil dengan benar Meskipun ada saksi yang kredibel Dia mengundang semua orang untuk melakukan demonstrasi damai Ke kantor polisi Setelah masa selesai Kata-katanya mengirimkan energi ke para hadiring Siapa yang hadir untuk memperjuangkan keadilan Sebelum kembali ke tempat duduknya Dia melihat Star Dengan isyarat dia telah mengundang Star juga Ketika itu berakhir Sudah ada sekelompok orang bersiap-siap untuk memprotes Di kantor polisi untuk keadilan bagi Halil Khawatir demonstrasi damai ini akan Berakhir dalam kekacauan Mav mengajak semua anggota keluarganya untuk pulang Hal itu mengundang kekecewaan bagi teman-teman lainnya Karena mereka seharusnya bergabung juga Sesuai dengan prediksi Mav Ketika berita menunjukkan protes di TV Demonstrasi damai berubah menjadi kekerasan Perlawanan terhadap polisi Sampai tak terhindarkan Berita itu juga menarik perhatian Ceris Untuk mencari tahu apa yang terjadi Dia segera menelpon Star Untuk menanyakan apakah dia dan keluarga lainnya aman atau tidak Pada saat yang sama Rumah mereka Kedatangan tamu Dia April Dia datang ke sana untuk berbicara dengan Star April menjelaskan Bahwa pengakuan Star Akan memperkuat Tuduhan terhadap Brian Petugas Yang menembak Halil Sehingga dia mendapatkan Apa yang pantas dia dapatkan Itu sebabnya Star harus muncul di mana-mana Di TV Media sosial Atau di jalanan Mav setuju Tapi tidak untuk Lisa Dia tidak ingin pengakuan Star menyakiti putrinya Mendengar itu April tidak bisa berkata apa-apa Sebelum dia pergi Star menceritakan Pengalaman pahitnya Bahwa ketika dia masih kecil Sahabatnya Natasha Ditembak mati oleh seseorang Salah satu anggota King Mungkin mereka menghalangi jalan Tembakan itu membunuh Natasha Sebenarnya dia tahu pelakunya Tapi saat itu Dia memilih diam Saat ini dia harus dihadapkan Pada kondisi yang sama Dan dia bingung Tentang apa yang harus dilakukan Mendengarkan cerita April lalu berkata Star bisa menghubunginya Kapan saja Jika dia berubah pikiran Ketika dia di sekolah Dia kaget Karena Sekolah ditutup Dia mendapatkan lebih banyak Dan lebih kaget Ketika dia mendengar itu Para siswa pergi Keluar untuk memprotes Keadilan untuk Halil Tapi apa yang dia lihat Tidak menjadi perhatian Itu hanya alasan Untuk siswa Bolos sekolah Untuk tidak mengikuti ujian matematika Atau hanya untuk Bersenang-senang saja Itu membuatnya merasa sakit Lalu dia menelpon Charles Untuk menjemputnya Dia di sekolah Lalu Charles Mengantarnya ke Rumah sakit Tempat ibunya bekerja Dia memberitahu ibunya Bahwa dia akan berbicara Untuk Halil Jadi malam itu Mereka pergi ke Stasiun TV Didampingi April Dia diwawancarai Dalam satu segmen Dia berbicara Namun disensor Namun saat diwawancarai Dia juga Lai untuk memberitahu Siapa Halil sebenarnya Alih-alih bertanya tentang Pengakuannya Jadi dia bilang Halil itu Dipaksa menjadi pengedal Di bawah seorang pria bernama Kim Di area Garden Haggess Hal ini lantas ditonton oleh Kim Dan keluarganya di rumah Tapi setelah itu Star dengan berani Terganggu Dengan membelokkan Percakapan Menuju insiden penembakan Setelah itu Keluarga itu pergi Keluar untuk makan malam Saat mereka sedang mengobrol Star melihat Kim sudah menunggu Mereka di luar Mas beraksi Dia kemudian keluar Dan langsung Menyebret si Kim ini Tapi sebelum mereka bertarung Kim dan anggotanya Memilih untuk pergi Karena polisi datang Hanya Mav yang ada di sana sendirian Polisi segera Menyergap Mav Atas tuduhan obat-obatan Lalu polisi Mencarinya Tapi polisi menemukan Tidak ada apa-apa dari dia Padahal Lisa memberikan KTP Mav Ke polisi Polisi masih Tidak mau membiarkan dia pergi Sehingga ada perlawanan Diberikan oleh keluarganya Star juga mengeluarkan Ponselnya Untuk merekam hal itu Termasuk pengunjung restoran Turut merekam Lalu polisi Melepas Mav Dan mereka memutuskan Untuk langsung pulang Ketika dia sampai di rumah Star mengatakan menyesal Dia seharusnya diam Dan dia tidak perlu ada di TV Mav menceritakan semuanya Anak-anaknya Untuk berbaris di halaman Dia kembali bertanya Tentang hak-hak mereka Sebagai orang kulit hitam Pelajaran yang sefed Dan Star pelajari Dari kecil Dengan apa artinya Dengan cara apapun Dengan cara apapun Yang diperlukan Jadi kenapa kamu akan diam? Mav mengatakan Jika Star siap untuk berbicara Maka bicaralah Dan jangan biarkan orang lain Membungkam katamu Ujar Morf Ketika Star sedang bermain Di rumah Maya Dengan Hailey Mereka menonton acara TV Asia Dan ada berita tentang Brian Di sana Narasinya terdengar terlalu rasis Dan menyudutkan Dikatakan bahwa masalah Orang kulit hitam Dimana Brian ditugaskan Terkenal dengan kekerasan Pembunuhan dan narkoba Orang tua Brian Bahkan mengatakan Bahwa putranya adalah orang baik Dia hanya melakukan pekerjaannya Hailey yang mendengar berita itu Menyatakan keprihatinannya pada Brian Kata-kata itu Membuat Star bingung Kenapa Hailey mengatakan itu Dan membela Brian Tatas Halil Yang diabila pada protesnya Kemarin di sekolah Apalagi Hailey telah mengonfollow Instagram Star Karena Star telah Memposting ketidakadilan Terhadap orang kulit hitam Mereka berdebat Dan sejak hari itu Persahabatan mereka Menjadi tegan Pada beberapa tim skip kemudian Suatu story Star memberitahu ibunya Kenapa dia dan Hailey bertengkar Sedangkan saat Isma Hailey adalah Salah satu sahabatnya Selain Maya Ibunya mengajarinya Untuk tidak terlalu memikirkannya Dia menyuruh Star Untuk memaafkan temannya Dan melanjutkan hidup Seperti biasa Jika sisi positifnya Lebih besar Dibandingkan dengan Yang lebih buruk Setelah berteman Dengan Hailey Tapi jika tidak Maka biarkan saja Ucap Lisa suatu malam Di malam prom Ceris bertanya pada Star Tentang wawancara TV-nya Dia bilang dia tahu Sosok yang dikaburkan itu Adalah Star Ceris hanya bertanya Apakah Star mengenal Hailey Dia ingin berempati Dengan apa yang Sedang dialami Star Tapi nyatanya Pengalaman Star Harus menonton Dua teman kecilnya Mati di depannya Melampaui apa yang bisa Ceris bayangkan Dia juga mengatakan Itu alasannya Mengapa ibu mereka Mengirimnya Dan Seven ke Williamson Karena untuk melindungi Anak-anak mereka Dia juga mengatakan bahwa Dia harus menjadi Dua versi dari dirinya sendiri Di rumah dia tidak bisa Menjadi anak Williamson Dan saat dia di Williamson Dia tidak bisa menjadi Anak Garden Haggad Malam itu Ceris dengan berani Mengantar Star Dan Seven pulang Untuk bertemu Orang tua Star Cukup lucu Ketika tiba Dia bahkan dianggap Sebagai pengemudi oleh Mas Tapi lain halnya Dengan Lisa Dia ternyata Sudah mengenal Chris Dan dia menyambutnya Dengan baik Mav masih belum Bisa menerimanya Sehingga membuat Ceris merasa Tidak nyaman Dan lebih memilih Untuk pulang Mav sebenarnya marah Karena dia satu-satunya Siapa yang tidak tahu Star itu Punya pacar kulit putih Tapi pada akhirnya Star bisa menjelaskannya Kepada Mav Namun tiba-tiba Mereka dikejutkan Oleh tembakan Yang masuk ke rumah Mereka Itu adalah Anak buah King Yang masih Meneror Star Karena wawancara Di TV kemarin Karena mereka Merasa tidak aman Jadi mereka Mengutuskan Untuk melarikan diri Ke rumah Carlos Semua anggota keluarga Meneror Menurut Carlos Bagi sebagian orang Kasus ini Tidak dianggap Sebagai kejahatan Tapi mungkin Penggerbekan berakhir buruk Kawaspadaan petugas Menghentikan pengemudi Di pinggir jalan Bukan untuk disalahkan Jika pengemudi Tidak patuh Dan menjaga pintu Atau jendela Tetap terbuka Mereka mungkin Meraih pistol Dan petugas Tidak akan ragu Untuk menembak Tapi pernyataan Carlos Membuat Star kecewa Karena standar Operasional Seperti itu Hanya berlaku Untuk orang kulit hitam Bagaimana jika itu Adalah pria kulit putih Yang mengendarai Mercerias Maukah kamu Menembaknya Akankah kamu Mengatakan Angkat tangan Tanya Star Kepada Carlos Hari sidang pun tiba Star akan bersaksi Di depan hakim Bisa diterbat Mayoritas hakim Berkulit putih Dia menjalani Persidangan Dengan tenang Dia menjelaskan Semua kesaksiannya Dengan baik Hari lain Di sekolah Hali datang Ke Star Dia masih belum Menyadari Bahwa dia Telah menjadi rasis Selama ini Dia pikir Star Berbeda Karena dia Tidak pernah Mengancam Tidak seperti Halil Pengedar narkoba Mendengar ini Star segera Mengambil sisir Dari tas Hali Dan bertanya Apakah ini Terlihat seperti Senjata Hali menjawab Itu tampak Seperti pistol Di tangan Halil Mendengar ini Star sangat Marah Kenapa itu Terlihat Seperti senjata Ceris datang Dan mencoba Menenangkan Dan membuat Star kesal Pada saat Yang sama Star mendapat Pesan dari Kenya Bahwa Seven dipukuli Oleh King Dia bersama Ceris Bergegas Ke rumah Raja Untuk Mengambil Seven Untungnya King Tidak ada Di rumah Istri King Ada di rumah Kemudian Mencoba Melindungi Mereka Dia Menyuruh Mereka Pergi Dengan cepat Sebelum King Kembali Ketika Mereka Berada Di jalan Sudah Banyak Demonstran Menuntut Keadilan Untuk Halil Mereka Protes Di balai Kota Atas Keputusan Sidang Karena Fonis Hakim Mengatakan Brian Tidak Bersalah Dan Tak Akan Ada Sidang Lebih Lanjut Karena Brian Lolos Dari Hukuman Star memutuskan Untuk Ikut Beraksi Dia Memberi Tahu Ceris Untuk Membawakannya Dan Saudara Laki-lakinya Ketempat Yang Aman Sementara Itu Dia Akan Bergabung Dengan Para Demonstran Sebelum Mencapai Balai Kota Mereka Telah Dicegat Oleh Polisi Dengan Senjata Lengkap Angkat Tangan Ke Atas Lihat Bagaimana Keadaan Semakin Panas Dia Memutuskan Untuk Berbicara Di Depan Mereka Semua Dia Bilang Dia Adalah Saksi Kunci Dia Mendorong Para Demonstran Bahwa Tindakan Mereka Benar Untuk Keadilan Tapi Tidak Peduli Seberapa Keras Mereka Berteriak Tidak Peduli Apa Yang Mereka Coba Perjuangkan Polisi Masih Menolak Untuk Mendengarkan Orang Yang Hanya Berbekal Antusiasme Pasti Akan Takut Pada Polisi Bersenjata Lengkap Kerumunan Dengan Mudah Bubar Ketika Gas Air Mata Ditambahkan Komunitas Didorong Mundur Star Harus Menangani Seven Yang Terluka Parah Dengan Bantuan Temannya Moverick Mereka Pergi Ketoko Moverick Untuk Mencari Susu Untuk Menghilangkan Efek Gas Air Mata Membakar Mata Mereka Mereka Kemudian Ditinggalkan Disana Sementara Kawanan Memanggil Moverick Untuk Datang Ketoko King Yang Dari Jauh Melihat Kehadiran Star Segera Mengambil Kesempatan Dia Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Membakar Toko Mav Sehingga Star Bisa Dibunuh Disana Untungnya Ada Tetangga Yang Melihat Dan Segera Mencoba Membantu Mereka Yang Terjebak Di Dalam Moverick Charles Dan Lisa Akhirnya Sampai Disana Dan Membawa Mereka Keluar Dari Pintu Belakang Melihat Situasi King Langsung Berniat Menghajar Moverick Tapi Situasi Tak Terduga Terjadi Moverick Kehilangan Senjatanya Yang Ternyata Dipegang Oleh Sekani Adik Laki Laki Star Yang Menodongkan Piston Pada King Untuk Membela Ayahnya Star Star Langsung Bergerak Cepat Dia Tidak Ingin Polisi Menembak Adiknya Dia Membuat Semua Orang Sadar Bahwa Sampai Kapan Sesuatu Seperti Ini Harus Terus Berulang Siklusnya Harus Terputus Pada Saat Ini Setelah Kejadian Itu Muff Berencana Untuk Membangun Kembali Tokonya Yang Rusak Di Sisi Lain King Akhirnya Ditangkap Karena Memicu Kebakaran Di Toko Muff Polisi Akhirnya Bisa Menangkap King Terima Kasih Atas Kontribusi Dari Masyarakat Setempat Garden Haggess Setelah Menjadi Lingkungan Yang Aman Sejak Penangkapan King Seven Berhasil Menyelesaikan Sekolah Dan Bersiap Siap Untuk Pergi Keperguruan Tinggi Dan Film Pun Berakhir